seperti ini apakah kira-kira Panjirangan juga mau ikut demu atau tidak nah nanti kamu gak demu berarti bukan orang islam tapi saya orang mu'min mu'min dengan islam itu beda loh pak coba, jangan baca surat 49 dan 14 berkata orang-orang Arab kami beriman katakanlah, Nabi suruh mengatakan kamu itu belum mu'min, tapi katakan saja kami telah islam islam itu belum tentu mu'min karena iman belum masuk di dalam kolbumu, dalam hatimu maka kamu belum mu'min, kamu baru islam jika kamu minta hati Allah dan Rasulnya dia tidak akan mengandalkan kamu sesuatu pun dari amal kamu ya maha pengampun lagi maha penyanyi berarti ayat ini kan jelas nah, orang islam itu belum tentu mu'min tau mu'min tadi persyaratan begitu beratnya kok coba kita lihat tentang iblis tadi surat nomor 3, E15, E39, E40 3, E15, E39, E40 disini kan iblis berkata Tuhan, karena engkau telah menyesatkan aku, akan aku hiasi kalau tadi akan aku hiasi bagi mereka di bumi ini dan aku sesatkan mereka semuanya jadi ini janji iblis loh dihiasi dulu karena hiasan kan ini gak terasa kan wah bagus kan, bagus pasal mau disesatkan gitu loh dihias dulu kan aku ulas dulu di faisal dulu ya biar mukanya indah terus kemudian baru ayat berikutnya menegaskan ayat berikutnya ila ibadaka min humul muklasin kecuali hamba mau dari mereka yang dikhususkan nah kita kalau bisa termasuk orang-orang yang dikhususkan maka tidak ikut ikutan maksudnya gitu loh nah ikut ikutan akan dihiasi oleh heblis dihias nanti biar seneng kemudian ternyata dipilokkan gak terasa wah kelihatan wah ini berjuang ini ya iblis itu halus pak dimensinya berbeda iblis itu termasuk golongan jin surat 18 ayat 50 ya yang lihat surat 18 ayat 50 itu termasuk golongan jin sebangsa jin dan ketika dikatakan kepada malaikat sujudlah untuk adam bukan kepada adam selama ini kan sujud kepada adam sujudlah untuk adam adama artinya sujudnya kepada Allah untuk menghormati adam maksudnya gitu bukan sujudnya bukan kepada adam Allah tidak mungkin menyuruh sujud kepada manusia ya bahwa satu ilah iblis kecuali iblis karena minal jini iblis itu sebangsa jin dimensinya sama dengan jin iblis dibuat dari api jin juga dibuat dari api diciptakan maksudnya siapa yang ingin melihat iblis? iblis itu ada disini ada kok ikut ngaji? kan dari depan, belakang, kiri, kanan tadi kan? nah memang begitu kok? gimana? kadang-kadang kita tidak menyadari iblis itu ada disini kalau misalnya jenis kan sedang kita disampaikan ayat Al-Quran jenis kan? cerita sendiri ini itu ditegur oleh ayat jenisnya tidak tahu kan? coba ayat berapa? dari iblis itu pasti ada disampingnya coba kita lihat surat 41 ayat 26 disini kan? disini kan? wakolallatina kafaru latasmau ila lihadal qur'an wal'awfihi la'alakum ta'alibun berkata orang-orang gawet janganlah kamu mendengar Al-Quran ini ngobrolah, berbuatlah keribusan semoga kamu menang kalau misalnya kita sedang terangkan jenis kan diri tahu kalau sebelahnya itu kena ayat dia cuma ngobrol dengan sebelahnya bikin keributan kan iblis masih ada disitu pokok tadi di kiri kanan depan belakang kok yang terkemudian ini yang berikutnya orang kan tidak tahu apapun yang dilakukan masih ada ayatnya dilakukan manusia wala nuntiko naledina kafaru adaban satidan wala najadiyan nahum as wa'aladi kanu akan kami rasakan orang-orang kafaru itu seksaan yang sangat sangat kerap dan akan kami balas mereka yang lebih jahat dari yang mereka kerjakan berarti ngobrol ta'fi itu termasuk jahat tetapi nanti balasannya lebih jahat ya luar biasa kan orang tidak pernah menyadari coba kita lihat surat ketujuh ya 204 dan ketika dibaca kanan maka dengarkan baginya bacaan itu dan diamlah semoga kamu mendapat rahmat ya nah ketika kita mendengarkan otomatis setelah dianalisakan itu tahu nanti kan mendapatkan rahmatnya kasih sayang dari Allah iblis berarti gagal gitu loh nektardi minggu dia tadi berarti iblis sukses tepuk tangan dia wah kamu sahabatku mesti gitu ya sudah sekalian memang ketika kita membahas ayat itu sepanjang luar biasa perlu diketahui bahwa banyak diantara kita diantara sudah sekalian itu tidak paham bahwa seksaan itu adanya dunia dan akhirat tapi seksaan dunia itu tidak pernah dibahas nanti kalau ada seksaan dia mengatakan, wah enggak ini ujian loh masa ujian orangnya mati semua kira-kira masanya putarannya bapak sekolah pas ujian mati semua itu ada protes sama gurunya padahal ayatnya bilang adat gitu loh coba kita lihat surat 974 ya supaya kita menyadari seksa itu sebenarnya dunia dan akhirat 9.74 ya 9.74 ya yahli puna billahi makkalu walakotkalu kalimatal kufri kafaru bakda islamihin wahamu bimalam yanan coba diangkat supaya orang bisa membaca terjemahnya nah mereka bersumpah dengan Allah tentang yang mereka katakan sesungguhnya mereka telah mengatakan kalimat kekafiran dan kafir sesudah islam mereka dan bergerak pada apa yang tidak bisa ditapai sederhana kembali ayatnya lagi tidaklah yang tidak ditapai kecuali agar Allah dan Rasul ini memberikan karunianya jika mereka itu bertobat itu lebih baik bagi mereka jika mereka berpaling fit dunia wal akhirat di dunia dan di akhirat ini Allah mengatakan seksaan kok diganti ujian nah kalau diganti ujian kan beda dan tidak ada bagi mereka di bumi ini pimpinan dan tidak pula penolong tidak ada yang nolong, tidak ada yang mimpin Allah mengatakan adaban alimat seksaan yang pedih seksaan pedih di dunia dan akhirat tidak ada bagi mereka di bumi ini pimpinan dan tidak pula penolong kalau ayatnya sudah jelas seperti itu kok gak mau mengakui itu kan akhiratnya kita tidak pernah bersyukur eh di situ tepuk tangan gitu loh kalau kita gak mengakui ayatnya kan berarti iblis berarti sukses berarti kita tidak bersyukur coba kita lihat surat nomor 13 ayat 33 dan 34 ayat 33 dan 34 ayat 33 dan 34 ayat 33 dan 34 ayatnya poh anjangnya adakah yang berdiri selain Allah atas setiap diri? dengan apa yang dilakukan? dan yang berdiri selain Allah itu mereka jadikan sebagai serikat tandingan wah yang jelaskan bukan dia itu gak bisa Allahnya dilupakan yang paling bisa yang masih Allah kok maksudnya malah mereka terus kemudian katakanlah ayatnya tadi turunkan di jadikan sebagai tandingan ini tadi ya wa ja'alu lillahi suroga'a ul samuhu katakanlah namailah mereka yang mana kau mau memberi nama silahkan aja memberi nama namanya ini siapa silahkan aja tapi itu bukan Allah gitu makanya sebagai serikat nah coba diangkat katakanlah namailah atau kabarkan padanya dengan yang tidak dia ketahui di bumi atau hanya pernyataan dohir dari perkataan sada berarti kan mengada-ada nah terus dihiasi lagi coba turunkan ayatnya disini kan bahkan dihiasi untuk orang-orang kafir itu tipu daya mereka dan berpaling dari dari garis hukumnya siapa yang Allah sesatkan maka tiada baginya yang memberi petunjuk nah terus kemudian ayat berikutnya nah bagi mereka seksaan pada kehidupan di dunia ini Allah mengatakan ada maksudnya gak diterima bagi ada pun fil hayat itu ya pada kehidupan dunia selama ini seksaan dunia gak pernah dibahas kok nanti saya kira-kira seperti apa nanti kasih contohnya dan adalah seksaan di akhirat lebih mencelakakan dan tidaklah bagi mereka penyelamat dari Allah jadi gak ada yang menyelamatkan nanti seksaan pada kehidupan dunia dan seksaan di akhirat lebih mencelakakan dan mereka tidak ada yang menyelamatkan kan berarti seksaan itu mendulia dan akhirat dunia dan akhirat nanti di seksaan itu maksudnya wah ini saya kan berjuang saya masuk surga karena dia tidak tahu bahwa di dunia itu ada seksaan nah sama ini yang dibahas kan seksa kubur dunia kan gak pernah dibahas karena pernah mendengar seksaan dunia dibahas gak pernah ada karena dunia itu dirubah seksaan dunia dirubah menjadi ujian nah ujian itu kan hanya untuk melihat nilai kalau seksaan itu agar diratakan tadi coba kita lihat surat nomor 39, 25 dan 26 ini beberapa contoh saya coba ini sekali sebenarnya telah mendustakan orang-orang sebelum mereka lalu didatangkan pada mereka seksaan dari arah yang tidak mereka sadari dari arah yang tidak mereka sadari coba kita lihat ayat berikutnya dulu Allah rasakan pada mereka kekhinaan pada kehidupan buddhunya seksaan tadi yang kekhinaan dan seksaan angkirat lebih besar kalau mereka mengetahui kan berarti banyak orang yang tidak tahu nah seksaan yang tidak mereka sadari tadi coba kalian lihat di dalam surat 16 ayat 26 nah itu kan 16 ayat 26 16 ayat 26 16 ayat 26 yang tidak mereka sadari tadi lihat seksaan dari arah yang mereka tidak sadari lalu Allah mendatangi bangunan mereka dari dasarnya dari fondasinya lalu jatuh atapnya menimpa atas mereka dari atasnya dan datang pada mereka seksaan dari arah yang tidak mereka sadari nah berarti ini ada bencana kemudian rumahnya roboh menimpa itu kan termasuk seksaan kalau misalnya tertibun nah longsor yang begitu masuk begitu dianggap ujian ujian itu hanya untuk melihat nilai surat 67 ayat 2 itu untuk menguji kamu siapa dari kamu yang lebih baik amalnya anak-anak diuji itu supaya siapa yang prestasinya paling bagus kalau seksaan supaya dia merasakan oke untuk pengertiannya nah sudah sekalian dari beberapa ayat tadi itu kan sebenarnya kita harus cermat kita harus teliti kita harus hati-hati karena apa yang dinyatakan Allah itu pasti benar coba perhatikan surat 6 ayat 65 ini kan sudah sering kita bahas supaya nanti kita ingat kembali kul wal qadiru ala ayyab asa'alaikum adaban katakanlah dialah yang menentukan atas membangkitkan bagi kamu atas kamu itu seksaan ini Allah mengatakan seksaan min wau qikum dari atas kamu au min takhti arjun itu dari bawah kakimu seksaan itu ada dari atas kamu dari bawah kakimu nah coba kalau misalnya dari bawah kakimu itu apa au yal bisakum siyaan wahyu dikobak dokum pak sabat atau dia jadikan kamu itu bergulung-gulungan kemudian merasakan setengah yang itu dan lain-lain mengadu kekuatan jadi bergulung-gulungan adu kekuatan itu masuk seksaan dia tiga dari atas kamu dari bawah kakimu dan menjadi golung-gulungan adu kekuatan kenapa kalau ada yang begitu gak usah ikut gitu loh ya karena itu seksaan undur kaifah sorry full ayat lalahu yakob perhatikan betapa dia jelaskan ayat aja semoga mereka memahami suruh memahami jangan ikut-ikutan ya ya itu apa benar banget ayatnya sudah begitu maksudnya apa benar tak kasih contoh konkret ya pada waktu zaman kaumnya nabi hut ya nabi jaman nabi hut ya kaumnya kan ada seksaan 6-9 ayat 6 dan 7 contoh konkretnya pernah terjadi seperti ini ada pun dibinasakan dengan angin puting beliung yang sangat kencang sangat dianggap di atas lagi sahoroha alaihim sabalayalin bersama